Bismillahirrahmanirrahim Kita tidak membahas dia bersama atau sendiri Tapi apakah setelah solat fardu dianjurkan berdoa Di dalam suhai bufari Bab 155 Bab zikir setelah solat Lalu ada satu hadis 843 Dalam kitab hadis yang saya punya Hadis itu adalah tentang Jangan fukwara ilal nabi sallallahu alaihi wa sallam Faqadu zahabah ahlul juthuri Min alamwal bin alayat al-hula Walna'im al-muqib Yusalluna kama nussalli Wayasumuna kama nasum Walau fadlun min amwalin Yahudjuna biha wa ya tamirun Wa yijahiduna katasadakun Kala Alau'adritukum bi amrin min akhatum bihi adraktum min man sabakakum Walau'idrikum ahadun baadakum Wa kuntum khaira man antum baina zartanai Illa man amila bintlah Tusabihuna Wa tahbaduna Wa tukakbiruna Khalfa kulli salatin Thalatan wa thalathina Ilai akhir hadis Jadi bapak ibu terima kasih Allah SWT Ada sahabat-sahabat nabi Mengajuku pada nabi Nabi Kami ini orang miskin Kami ini orang fakir Sehingga kami tak bisa dapat mahalamanya Seperti Sahabat-sahabat kita Atau orang sekitar kita Mereka punya uang banyak Mereka bisa sholat Kami juga bisa sholat Mereka bisa puasa Kami juga bisa Tapi dengan harta mereka Mereka bisa haji Mereka bisa umroh Mereka bisa jihad Mereka bisa bersedekah Kami tidak bisa Gimana caranya nabi Kami ingin kalian dapat pahala Macam mereka itu Mereka nabi mengajarkan Kata nabi Kalau kalian ingin dapat pahala Macam mereka Atau pahala lebih hebat Dari mereka Setelah sholat Kalian jangan lupa Tasbih Tahmir Takbir Masing-masing 33 Nabi menjelaskan seperti itu Maka Hadis ini Kata Imam Ibn Hajar Al-Tasbalani Ulama hadis Yang paham Tentang hadis Apa kata beliau Hadis ini menunjukkan bahawa Keutamaan berzikir Setelah sholat Imam Bukhari berdalil dengan hadis ini Bahawa Dianjurkan atau Akhbar Hukumnya berdoa Setelah sholat Jadi Imam Bukhari Ulama hadis Imam Ibn Hajar Ulama hadis Kedua-duanya Menyatakan bahawa Afdal Berdoa Setelah Sholat Sehingga Kalau ada Orang mengatakan bahawa Tak ada hadis Yang menganjurkan Atau hadis Khusus Menganjurkan Berdoa Setelah sholat Ini Ulama hadis Mengatakan Bahawa hadis Yang saya bacakan Tadi Menunjukkan Afdal Berdoa Setelah Sholat Saya ulang Bapak Ibu Kita tak bahas Dia sendiri Atau bersama Baca doanya Ini poinnya Sekedar berdoa Saja Kemudian Kata Ibn Hajar Menunjukkan Kama sayati Fidda'awati Li'anhu Fimakna Wali'anha Awqatul Fadilatul Yurtajafiha Ijabatul Doa Ketika Setelah sholat Kita berdoa Ini Satu Di antara Waktu Yang sangat Diharapkan Doa kita Mekul Oleh karena itu Dianjurkan Kalau selesai sholat Berdoa Maka Bapak Ibu Rahmatullah Subhanallah Di dalam Kitab-kitab Hiji Dikaji Ada Sunnah sholat Yang dilakukan Sebelum sholat Ada Sunnah sholat Yang dilakukan Dalam sholat Yang kita kenal Sunnah af'ad Sunnah hay'ad Ada Sunnah sholat Setelah sholat Apa Sunnah sholat Setelah sholat itu Di antaranya Berpikir Beristirfah Berdoa Maka Kalau kita Lihat Tadi Ulama hadis Kemudian Ulama fikir Ulama hukum Islam Keduanya Menyimpulkan Bahwa Setelah sholat Sunnah Berdoa Bagi orang Yang sholat Dari mana Mereka dapat itu Dari hadis Nabi Sallallahu Aleyhi Di antaranya Imam Bukhari Imam Ibnul Hajar Dan Taz'alani Memahami Dari hadis Ahlul Dufur Tadi Yang saya bacakan Jadi Bapak-Ibu Tidak benar Bahwa Tidak ada Anjuran Secara khusus Setelah sholat Kita Berdoa Justru Yang ada Adalah Dianjurkan Berdoa Setelah Sholat Terlepas Nanti Mau dibaca Jahar Atau sir Baca sendiri Atau Berjamaah Tapi poinnya adalah Sunnah Berdoa Setelah Sholat Wallahu A'lam Subhanallah Alhamdulillah Assalamualaikum Wa'abarakatuh